5,4,3,2,1,0 Oke guys, kembali lagi ke channel saya Pertunius Nah, di mana pagi pada hari ini kita akan ikuti Saya akan menge-vlog tentang masakan anak-anak itu kayak gimana Nah, nanti saya tunjukkan bahan-bahannya itu kayak gimana Oke, teman-teman bisa lihat Oke guys, nah ini ada terong Gak tau ini terong yang terong apa Kalau di tempatku ini terong apa ya Terong yang suka pisau Nah, ini ada ikan asin guys Ini ada yang ini Ini pokoknya kita masak-masak aja lah So, itu Kalau Rasa itu Kayak gimana Itu belakangnya Oke, kita masak aja Bereksperimen Jangan lupa subscribe dan like channel saya Oke Untuk top selanjutnya Teman-teman jangan kemana-mana Lihat lagi channel-channel yang selanjutnya Nah, oke Oke Oke, teman-teman ini Terong yang telah kita Potong tadi Nah, terus kita Potong kecil kecil Untuk Mendapatkan Hasil yang Sangat Membaskan Nah, ini Ini Teman-teman bisa lihat Masakan kos Anak kos itu Kalau gimana Karena biasanya kalau Kita dirumahkan orang Kebayang masakin Tapi kalau di Pas ini Ya, kita harus Mencoba hal baru Ini Ini bawang peti bawang merah Satu siung Aja dan cukup Oh, ini Ternyata ada Dumbu Tidak apa-apa Kita potong kecil-kecil Kita potong kecil-kecil Kita potong kecil-kecil Kita potong kecil-kecil Alasan saya untuk masak sendiri ini guys Supaya menghemat biaya Supaya Kiriman Orang tua Bisa Dibagi-bagi Nah, ini Kita potong kecil-kecil Nah, ini Ini ada Ikan nasin Nasin ini Kita potong kecil-kecil Kita botong kecil-kecil hmis Kita potong Kita potong kecil-kecil Mampun Nah, kita potong kecil-kecil isi tambah jus lah satu piring menjadi dua piring guys Oke ini ini bumbu campurannya ini udah pencucian pencucian untuk ikan tarinya kita melalui terjaga biar bersih ini akan kita buat micinya selamat menikmati 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 selamat menikmati